Retaknya Partai Amat Nasional Kabupaten Konawe berawal dari rekaman video amatir yang tersebar di sosial media. Video yang berdurasi 30 detik itu terlihat Ardin bersama dengan calon Bupati Konsel suruh di dendanga. Diduga pertumbuhan itu pasca pertumbuhan cepat KPU Konsel yang menetapkan pasangan suara terpilih sebagai pemenang pilkara 9 Desember 2020 yang lalu. Secara tegas, Abdur Rahman Saleh menyatakan Ardin sudah pasti diganti sebagai Ketua DPRD Konawe terkait sikap dan tindakan yang dilakukan dinilai tidak loyal terhadap partai. Faktanya adalah Ardin diganti, ya selesai. Ardin diganti, dan kita menegaskan seperti itu. DPRD sudah merestui untuk pergantian itu? Jelas, karena ada suratnya, ada surat PAW-nya. Jadi silahkan nanti Anda lihat foto itu ya. Dan sampai sekarang, saya tidak pernah ditelepon sama Ketua Omen. Saya bertelepon-telepon, masalah yang lain. Itu masalah ecek-ecek saja itu. Bagi dibutuhkan kebesaran jiwa untuk seseorang, untuk bahwa jabatan itu bisa datang dan pergi, nyawa saja hilang. Saya kira gitu ya. Itu ada deadline ini Pak untuk deadline untuk Pak Ardin atau DPWT? Enggak, bukan kebesaran deadline, Ardin. Bahwa harus turun. Ini organisasi kan. Pertanggal berapa sudah harus turun. Belum lagi kesalahannya macam lah yang kemarin itu kan. Sudah ini yang belum kita laporkan. Tim redaksi MacDoc TV juga telah melakukan konfirmasi terhadap Ardin melalui pesan WhatsApp. Namun, hingga saat ini belum ada klarifikasi terkait PAW terhadap dirinya. Dari Kendari, Iga Kumlasari, MacDoc TV melaporkan. Selamat menikmati.